yang paling berbahaya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi pakai jimat misal, contoh atau kalau ada masalah perginya bukan kemas tapi ke kuburan misalkan, minta aduh saya ini lagi pusing riski seret, tulunglah saya tolongin saya ini jujur tidak artinya ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jawabannya tidak, ini dusta kenapa? karena ketika kita mengatakan la ilaha illallah konsekuensinya, kita tidak boleh melakukan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala